Ini adalah Suzuki Ignis Facelift atau Suzuki nyebutnya New Ignis Dan karena pandemi Covid-19 yang bikin kita gak bisa keluar rumah buat ngebuatin videonya So kita buatin video bedanya sama Ignis lama aja ya Nih, 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Suzuki New Ignis Satu, harga Setiap varian Ignis Facelift ini ada kenaikan 5 juta rupiah Jadi dari yang paling murahnya, GLMT sekarang jadi 171 juta dari tadi ya 166 juta Dan yang paling mahal, GXAGX sekarang jadi 200 juta dari tadi ya 195 juta Hmm, emang udah gak semurah dulu sih Tapi harga Ignis GXAGX masih lebih murah nih dibanding Sirion dan Picanto Tapi sedikit lebih mahal dibanding Brio RS ya Dua, varian Buat varian, jadi tinggal 2 varian aja GL dan GX Dan masing-masing ada pilihan transmisi manual dan AGS Alias Auto Gearshift atau AMT yang biasa kita denger So, varian SE atau Sport Edition yang dulu sekarang udah gak ada ya Tiga, warna baru Ignis punya pilihan warna baru nih Kalau dulu semua varian ada warna putih, silver, grey, dan hitam Sekarang juga tetap ada warna-warna itu Tapi sisanya yang beda Yang varian GL, yang dulu disebut ada warna Uptown Red Town Sekarang jadi Lucent Orange Tetap ke Orange-Orange-an sih, tapi sedikit lebih cerah Dan satu lagi, kalau dulunya disebut Tinsel Blue Sekarang jadi Turquoise Blue kayak gini Yang GX bedanya dual tone alias yang kombinasi warna atap dan spionnya beda Jadi pakai warna-warna baru Jadi yang Orange-nya kayak gini sama atap dan spion hitam Nah, tapi birunya beda nih Nama birunya jadi Stargaze Blue Dan ini lebih gelap dibanding yang di varian GL birunya Ada yang opsi atapnya hitam Ada yang satu lagi, yang dulu diru dengan atap putih Sekarang yang itu jadi dikombinasin sama atap abu-abu Jadi bukan sama putih lagi ya Empat, eksterior beda tipis Dari luar, Ignis emang kelihatan cukup beda Tapi karena cuma facelift Jadi emang gak terlalu menonjol ya bedanya Dimensinya masih sama persis kayak yang lama Depannya yang ngebedain dari grill Kalau dulunya dengan motif honeycomb besar Yang ada garis horizontalnya Sekarang motifnya jadi hitam solid Dan dikasih 4 lubang berbentuk huruf U Dan bumper bawahnya Kalau dulu kayak dibagi jadi 3 seksi kotak Sekarang di tengahnya dikasih panel silver gede banget Dan housing foglame dibuat jadi lebih kecil dan terpisah Beda varian GL dan GX Yang GX ada Liskroming Itarin Grillnya Dan ada foglame ya Yang di GL gak ada Detail lampunya sama persis kayak dulu Yang GL halogen standar Yang GX ada DRL LED Lampu besar dan lampu jauh proyektor LED Lampu sein dan foglame halogen Sampingnya sama sekali gak ada ubahan dibanding Ignis yang lama Bener-bener masih mirip total dengan Ignis yang sebelum ini Velgnya masih sama persis Warna hitam gloss 15 inci Ada triple slat di belakang juga Pilarannya dihitamkan Dan buat varian GX yang dual tone Lampu seinnya udah dispion Plus warnanya hitam ya Atau warna silver yang di dual tone biru silver Varian GX juga tetap dapet refrail ya Dan GX juga dapet cladding skit plastik hitam di bawahnya kayak gini Kalau yang GL lebih polos di bawahnya Bagian belakangnya desain bumpernya berubah nih Kalau dulu ada panel hitam memanjang ya Sekarang mayoritasnya dibuat body color Tapi dikasih tambahan panel silver di tengahnya kayak bagian depannya Sisanya masih sama persis kok Dan lampu belakangnya full halogen 5. Interior cuma beda jok Nah kalau tadi di luar ubahannya masih lumayan banyak Di dalam sini jauh lebih sedikit Malah sebenernya cuma joknya sih yang berubah Tepatnya malah cuma motif nih Sekarang motifnya jadi lebih heboh kayak gini Buat yang jok depan atau yang jok belakang juga Oh dan di varian GL motifnya beda juga nih Jadi kayak gini Yang beda lagi paling minor sih kayak yang dual tone Sekarang ngikutin warna biru barunya jadi kayak gini yang dalamnya Tetap ngasih kesan unik nih ya Ada warna body di dalam interiornya Tapi sisanya bener-bener mirip di dalam sini Design dashboardnya masih yang kelihatan futuristik banget kayak gini Dengan kombinasi warna putih dan hitam Dengan head unit ngambang di depan Yang sayangnya panelnya masih doff nih Beda sama versi aksesoris yang pernah kita review model hitam gloss yang lebih nyatu gini Kontrol AC-nya masih unik banget Yang kelihatan kayak bluetooth speaker raksasa kayak gini Setirnya model 3 palang ini Yang gak ada lapisan kulitnya di varian GX juga Door trim depannya kombinasi warna hitam dan putih Sedangkan yang door trim belakang hitam doang Kelihatan super mirip sedangkan yang GL tentunya lebih sederhana ya Kayak gini tampilan dashboardnya Sedangkan detail yang di dalam Di sisi penumpang depan udah dapet pegangan tangan kayak gini Yang driver gak ada Yang di belakang juga tapi gak ada gantungan bajunya ya Sun visor-nya pake model yang masih tipis banget kayak gini Yang kanan ada card holder-nya Yang kiri cuma ada kaca kebuka kayak gini Sedangkan spion tengahnya pake day and night manual Dan lampu kabin dapet satu di depan kayak gini 6. Fitur yang beda Sebenernya fitur Ignis ini masih sama kayak dulu Yang beda Sekarang kunci pasif kelas entry-nya Jadi pake model kotak gini aja Ngikutin setiap model Suzuki lain Yang dapet kunci pasif kelas entry ini Cuma varian GX ya Jadi buka kuncinya Tinggal tantungin remote-nya aja Klik tombol hitam di handle pintu ini Dan kuncinya kebuka Buat kunci lagi Tinggal klik lagi aja Head unit-nya mirip sama Ignis Terakhir yang tahun 2019 Pake punya JVC Yang sebenernya mirip sama di Baleno nih Jadi kita tampilin punya Baleno aja disini Isinya standar lah Ada bluetooth, USB Tapi emang sayangnya gak ada mirroring Kayak versi aksesoris yang sempet kita review dulu waktu itu Sisanya bener-bener sama persis Yang GX AC-nya Auto Climate Control Yang udah ada heater-nya nih Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius Dan paling panasnya 32,5 derajat Celcius Dan ini komplit nih ada di fogger kaca belakang Di frosted kaca depan Dan buat arahin angin ke kaki Yang GL AC-nya manual kayak gini ya Yang GX ada tombol kontrol audio disetir Dan ada kontrol bluetooth telefoninya Yang GL gak ada Jendelanya tetep kayak dulu Cuma autodown aja yang CC driver Dan yang GX tetep ada spion lipat elektrik Dan instrumen klusternya MID-nya masih monochrome Tapi udah komplit banget nih Ada indikator pintu individual Ada temperatur, indikator gigi Trip A, Trip B Sisa jarak bergendara Kecepatan rata-rata Waktu bergendara Konsumsi BBM real time Konsumsi BBM rata-rata Buat naik turunium brightness Dan setting serahsia Yang isinya bisa buat ganti Satuan unit jarak Ganti satu unit konsumsi BBM Ubah bahasa Ganti kapan konsumsi BBM ke reset Ganti satu unit temperatur Atur jam Set Kalau buka kunci pintu driver doang Atau langsung semua pintu Mati nyalain one touch Terbenturin signal Dan mati nyalain alarm Varian GX juga ada tombol start Stop mesin Tuas lampunya terintegrasi Sama tuas fog lamp Dan pengatur ketinggian Sorotan lampu depan Sedangkan buat kedua varian Dapet wiper depan intermittent fix Kayak gini Dan power outlet Plus USB port Dan aux input Di bawah sini Tujuh Safety tetap sama Sistem keselamatan Tetap sama persis Semua varian Dapet dual airbags Dan bahkan Semua varian Juga dapet rem ABS Dan EBD Mantap Kayak semua di kelasnya Rem belakang juga masih tromol Sedangkan rem depannya cakram Dan ada titik ISOFIX Buat dudukan jok Bayi yang compatible Sedangkan di varian GX Dapet sensor parkir Empat titik Model terintegrasi gini nih Yang bisa kita mati nyalain Dari dalam sini Nice Delapan Mesin sama persis Yang di bawah kap mesin Sama persis Yang gak ada ubahan Sama sekali Masih pake mesin 1200cc Tenaganya 85 HP Dan torsinya 113 Nm Dan transmisinya Yang manual 5 percepatan Sedangkan yang otomatisnya Pake model AGS Atau Auto Gearship Nama lain dari AMT Alias Automated Manual Transmission Dan ini 5 percepatan ya Sebenernya ini kayak transmisi manual Tapi yang ada aktuator hidrolik Buat gantiin Kopling konvensional Jadi kita gak usah Pindah-pindahin giginya Bisa tetep pindah gigi secara otomatis Dan bisa kita operasin Secara manual juga Tapi emang Rasa ganti giginya Agak-agak aneh itu sih Kita udah pernah jelasin lengkap Di review sebelumnya Monggo ditonton aja 9. Konfigurasi jok dan bagasi Nah karena kita gak bisa keluar Jelas kita gak bisa nunjukin Konfigurasi ini langsung Di mobil yang baru lah ya Tapi karena konfigurasinya mirip Kita ambil dari Ignis GX yang lama aja Napak ke depan Tergolong lumayan rendah Nah posisi duduknya Termasuk tinggi ya di depan Buat sebuah hatchback kecil kayak gini Pengaturan jok sisi driver Selain slide dan recline Bisa dinaik turunin juga Ketinggiannya Sedangkan yang penumpang depan Cuma slide dan recline aja Seat beltnya Sayangnya belum bisa dinaik turunin ya Di tengah sini Gak ada konsol Buat sandarin tangan Dan buat sandarin tangan Di pintu Masih plastik keras kayak gini Sedangkan pengaturan setirnya Kayak semua di kelasnya Cuma bisa tilt aja Dan buat sandarin kaki kiri driver Ada gundukan Tapi gak ada pad plastiknya ya Oke Kita ke belakang Headrestnya di belakang Cuma di kiri dan di kanan aja Yang di tengah Gak ada sandaran kepalanya Ruang kepalanya termasuk lega banget Karena bentuk mobil yang ngotak Dan ruang kakinya juga sebenernya Sangat lega nih Buat mobil yang dimensinya sekecil ini Plus ruang gerak sepatunya juga banyak Buat sandaran tangan di pintu Juga masih plastik ya Kayak di depan Dan uniknya Kalau kita nengok keluar Ada bodi panel yang kelihatan nih di dalam Sudut sandaran joknya Fix Tapi posisinya termasuk lumayan relax nih Kalau mau duduk bertiga Napa ke tengahnya Kakinya harus ngelipet Soalnya konsol tengahnya termasuk mundur Dan kakinya harus ke kiri kanannya Karena ada gundukan lantai yang kecil Tapi dudukan joknya Termasuk hampir rata dan empuk banget Dan buat sandarannya juga empuk banget Tapi karena gak ada headrest Jadi kepalanya pasti ngedanga di tengah sini Dan seatbeltnya juga dua titik ya Yang di tengah sini Bagasinya masih sama persis juga Kayak yang lama Ruangnya termasuk lumayan luas nih Buat sekelas ini Tapi kayak balenu Bibir bagasinya termasuk tinggi banget ya Dari lantai Jadi kalau keluarin barang berat Dari dalam sini Agak susah nih angkatnya Efeknya Tapi koper segede gini Bisa masuk gak masalah Atau bahkan Dua gini aja Masih bisa masuk loh Ada parcel shelf Buat nutupin barang di bawah Ban serepnya Velg kaleng Di kiri Ada lampu yang bisa dimatinya lain Dan buat luasin kapasitas bagasi Jok belakang bisa dipisah Pake konfigurasi 60 banding 40 Tapi emang gundukannya Luar biasa tinggi ya Jadi barang Jelas harus diangkat dulu Buat digeser ke depan Tapi kalau dilipet semua Emang termasuk gede banget Spacenya Dan ini sisa storage Di dalam kabin 10 Detail-detail lain Kayak sebelumnya Ignis tetep diimpor Dari India juga Lanjut Kayak produk Suzuki lainnya juga Ignis baru ini Dapet servis gratis Jasa dan spare parts Selama 50 ribu kilometer Atau 30 bulan pertama Mana yang nyampe duluan Oh Dan kalau kalian beli Yang varian GLS Varian bawah Ada beberapa tambahan Pilihan aksesoris nih Kayak misalnya Talang air Side skirt Suzuki Sport Spoiler Suzuki Sport Head unit touch screen Fog lamp Dan sensor parkir Dua titik standar So Gimana menurut kalian Soal Ignis facelift ini Silahkan sampaikan komentar Yang di bawah Klik like Dan jangan lupa subscribe Ke channel youtube Para menurut saya Supaya ngakilkan Sama video-video Kayak gini lainnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax